Pemirsa sana, suap menyuap sudah menjadi budaya yang menjelar di setiap segmen kehidupan bermasyarakat. Sejak dari tingkatan yang paling bawah dengan nilai puluhan ribu hingga miliaran, bahkan triliunan rupiah. Wilayah yang biasanya ditumbuhi kebiasaan suap menyuap dengan subur adalah lapangan pekerjaan. Banyak kita dengar bahwa dalam penerimaan penggawai, baik swasta maupun negeri, terjadi suap menyuap atau sogok-menyogok dengan tujuan agar si pelamar dapat diterima bekerja di tempat yang bersangkutan. Sebagai seorang muslim tentunya kita harus tahu seperti apa rambu-rambu agama yang terkait dengan kegiatan suap-menyuap ini. Islam secara tegas mengharamkan suap atau sogok. Rasulullah s.a.w. bersabda, Allah melaknat penyuap dan orang yang disuap. Hadis riwayat Tirmizi. Allah s.w.t juga berfirman, mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 42 Menurut Umar bin Khattab dan Abdullah bin Mas'ud, yang dimaksud dengan makanan haram yang tersebut dalam ayat adalah makanan hasil suap-menyuap. Kedua belah pihak, baik penyuap maupun penerima suap telah dilaknat oleh Allah s.w.t. Oleh karena itu hukum suap adalah haram. Jika demikian, bagaimana dengan orang yang melamar pekerjaan melakukan praktek suap? Saat diterima di pekerjaan itu, apakah gaji yang diterima itu dapat dikatakan halal? Bagaimana hukumnya? Apa yang harus dilakukan jika lausip lamar telah terlanjur bekerja di tempat tersebut? Para ulama merinci masalah ini berdasarkan bentuk praktek yang terjadi di lapangan. Pemberi sejumlah uang saat melamar sebuah pekerjaan, baik negeri maupun swasta, dapat dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, orang yang tidak berhak atas pekerjaan yang dilamarnya karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Misalnya, seorang lulusan S1 memberikan sejumlah uang, jasa atau benda agar diterima menjadi pegawai. Padahal syaratnya adalah lulusan S2. Kelompok pertama ini jelas melakukan perbuatan yang diharamkan karena memberikan suap untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Dan ini berarti merampas hak orang lain atau menzolimi orang lain. Bila benar-benar diterima kerja, maka mereka tidak berhak menerima gajinya. Lalu bagaimana jika dia ingin bertobat? Jika yang bersangkutan ingin bertobat, menurut sebuah fatwa dari fatwa tarjih, maka dia harus menyesali perbuatannya itu, berjanji tidak akan mengulanginya lagi, memohon ampun kepada Allah, lalu melepaskan jabatannya itu, dan mencari pekerjaan lain yang memberinya upah atau gaji yang halal. Ada pun orang yang sebenarnya berhak atas pekerjaan tersebut karena telah memenuhi syarat-syaratnya. Namun masih harus diseleksi untuk menentukan siapa yang diterima. Kemudian memberikan sogokan agar bisa mengalahkan pesaing-pesaingnya sebelum keputusan penerimaan. Maka dia juga telah melakukan perbuatan haram. Namun bila benar-benar diterima kerja, dia tetap berhak menerima gaji karena telah bekerja sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, tetapi tetap berdosa karena cara masuknya menzahul ini orang lain dengan menyuap. Jika yang bersangkutan ingin bertobat, maka harus menyesali perbuatannya itu, berjanji tidak akan mengulanginya, memohon ampun kepada Allah dan bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang ada. Berbeda halnya dengan orang yang sebenarnya telah memenuhi syarat dan lulus seleksi, namun haknya ditahan oleh oknum panitia dan tidak bisa diperoleh kecuali dengan membayar uang dalam jumlah tertentu. Maka menurut sebagian ulama, dia tidak berdosa. Dalam kasus ini, hanya penerima suap saja yang menanggung dosanya. Orang tersebut justru menjadi korban pemerasan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bila mereka benar-benar diterima kerja, maka berhak menerima gajinya dan gaji itu pun halal. Akan tetapi, bila memiliki iman yang kuat dan mengedepankan sikap tawakal kepada Allah, sehingga menolak untuk memberikan uang suap, maka itulah yang lebih baik. Dan insya Allah akan diganti dengan sumber rezeki yang lebih baik oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman, dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Loh Mahfuz. Al-Quran Surahud ayat 6. Ibnul Qayyim berkata, fokuskanlah pikiranmu untuk memikirkan apapun yang diperintahkan Allah kepadamu. Jangan menyibukannya dengan rezeki yang sudah dijamin untukmu. Karena rezeki dan ajal adalah dua hal yang sudah dijamin. Selama masih ada sisa ajal, rezeki pasti datang. Jika Allah dengan kebijaksanaannya hendak menutup salah satu jalan rezekimu, dia pasti dengan rahmatnya membuka jalan lain yang lebih bermanfaat. Wallahu alam. Sampai jumpa di video selanjutnya.